Subdip Jatanras Polda Kaltim berhasil meringkus sedikitnya 5 orang tersangka pencurian dengan kekerasan, curas. Kelimanya, sempat melancarkan aksinya di dua rumah di Balikpapan. Tepatnya pada kasus perampokan dua perumahan elit, seperti Perum Regency dan Balikpapan Baru. Dibeberkan Wakapolda Kaltim, Brigjenpol Haryanto, kelimanya berinisial SD, AS, G, IS, dan SA. Dimana para komplotan kemudian berhasil diringkus di Batam, Kepri, Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Berdasarkan keterangan SD, informasi kemudian dikembangkan bahwa aksi pencurian tersebut bukan kali pertama. Kasus pencurian dengan kekerasan atau curas. Pasalnya itu 365 ya. Nah ini, dari Direkturat Kriminal Umum Polda Kalimantan Timur telah dapat mengungkap kasus ini kurang lebih satu bulan. Kurang sampai satu bulan. Ya, dua minggu. Ya, dua minggu ya. Ini terungkap semua maksudnya. Kalau pertamanya memang dua minggu. Jadi, kejadian yang pertama itu di Perumahan Balikpapan Regensi itu tanggal 29 Juli. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu di Perumahan Balikpapan Baru. Itu tanggal 31. Berarti selang satu hari. Ya, dari 29 ini satu tempat TKP-nya di Balikpapan Regensi. Istirahat mungkin. Besoknya tanggal 31 dia melaksanakan kegiatan lagi. Melakukan pencurian lagi. Itu di tanggal 31. TKP-nya berbeda. Ya. Dari dua TKP itu maka ada pelapor yang melaporkan ke Polresta Balikpapan ya. Polresta Balikpapan. Lalu diadakan gabungan kita melakukan penyelidikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!